Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Bobi V41 kali ini Satria Vuh settingannya enggak jelas ya habis ganti karbu PE Hai nalpot racing CD-nya apa Mas ini Mas sudah pakai BRT oke tiga pilar Nyalakan Mas coba Mas ini tadi sudah dikipas ya nunggu dingin Hai 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 Terima kasih telah menonton Ya seperti itu saja RPM nya berbet-berbet Nggak kuat naik Nggak bisa langsam Naik turun Boros Nggak bisa lari Apa saja penyebabnya Simak videonya sampai selesai ya Nanti saya kasih tahu Apa saja penyebabnya Oke Oke kita lanjut Pertama kita lepas Businya terlebih dahulu Kita lihat warna businya Mas tolong dibantu mas Ini mesin sudah dingin ya Jadi usahakan seperti biasa Bongkar-bongkar mesin Jangan posisi panas nanti rusak Dratnya Kita lepas businya Pakai kunci Busi satria panjang Kalau kunci busi yang biasa Nggak bisa Karena Busi satria itu letaknya Dalam banget Ngambilnya bisa pakai Cop busi Bisa pakai obeng magnet Ini warna businya Sangat-sangat hitam Sangat-sangat hitam Sangat-sangat Boros ini ya Apa penyebabnya Kita cek saja nanti Ataukah Dari sepuyar Atau dari pengapiannya lemah Atau dari apanya Simak videonya sampai selesai Oke lanjut Tadi habis ngecek Businya hitam Sekarang businya kita pasang lagi Contoh Kita ngecek kompresinya Karena kalau kompresi rendah itu Kalau kompresi rendah itu Tidak bisa Normal motornya Jadi kompresinya harus Normal Sebelum setting karbu Kita cek semua Dari kompresi Nah ini masih termasuk Kategori normal Karena masih Masih Padat Oke kompresi normal Terus kita cek Kenapa kok Sampai membuka tutup Head Ya inilah ciri kasa ya Kalau mau setting karbu Ngecek Celah klep dulu Kalau celah klepnya jelek Saya setting sim dulu Karena percuma Mau setting karbu Sampai Ganti abad ya Tidak bakal bisa ketemu Kalau celah klepnya gacau Jadi Wajib bagi saya Setting sim dulu Sebelum setting karbu Oke celah klepnya yang in 21 Harusnya 18 Kurang rapet Yang X Nah yang ini masuk 30 Yang ini tidak masuk Masuk 33 Berarti 30 Yang ini 28 30 28 21 21 Nanti kita setting 18 18 25 25 Oke Sebelum setting karbu Cirika saya selalu Saya cek dulu Kondisi mesinnya Dari rantai kamprat Terus nanti Tensioner Stood Celah klepnya Celah klepnya Ini In 21 X 30 30 Sama 28 Nanti kita buat 18 18 25 Sama 25 Tapi agak Sese Yang bagian sini Oke Mas bantu Mas Kita lepas Ini businya Sudah tak Buat Gepeng Buat Ngelepas Buat Ngendorin Rantai kamprat Oke Terus ditahan Pelan-pelan Sret Nah ini Cara melepas Yang benar Gini Jangan langsung Dilepas Nanti Berat Rusak Stood Kamprat Noken As Ada Flag Tapi Gak Sampai Ngerenjel Gak Masalah Gak Usah Ganti Ini Kondisi Headnya Difokuskan Ke Head Pondisi Sehatnya Lumayan Bagus Kampratnya Nanti Kita Ganti Baru Nah Ini Tensionernya Tensionernya Sudah Lo Sudah Pecah Ini Kalau Setting Carbo Digeber Tensionernya Kayak Gini Resikonya Jebol Nanti Sebelum Setting Carbo Kalau Saya Selalu Saya Cek Mesinnya Dulu Gak Mau Kalau Disuruh Setting Carbo Langsung Cuma Setting Carbo Langsung Gak Berani Takut Resiko Apalagi CDI Sudah Pakai BRT Limiternya Tinggi Sama Kurvanya Besar Lebih Responsif Kalau Mesinnya Gak 100% Sehat Resikonya Besar Nanti Bisa Ambiar Mesinnya Tuh Anak Kecil Main Layang Layang Pengen Kembali Kecil Lagi Enak Gak Punya Beban Hidup Mikir Cuma Seneng Gitu Saja Begitu Sudah Dewasa Banyak Yang Dipikirkan Mikir Masa Depan Mikir Ini Itu Tuh Anak Kecil Main Layang Layang Oke Lanjut Lagi Ini Tadi Sudah Dipongkar Dicuci Sudah bersih Tinggal Pasang Untuk Setting Karbu Biar Aman Gak Sampai Resiko Besar Tak Ganti Langsung Rantai Kamprat Yang Kendor Tensioner Yang Pecah Ya Setiap Bengkel Punya Ciri Kas Masing Masing Kalau Ada Yang Berani Setting Karbu Langsung Setting Silahkan Kalau Saya Sebelum Setting Karbu Tak Cek Dulu Celak Lab Tak Cek Dulu Rantai Kamprat Kompresinya Semua Saya Cek Baru Berani Setting Karbu Kalau Langsung Setting Karbu Di Player Player Nggak Tahunya Daleman Mesin Sudah Jelek Wah Kalau Ambir Malah Nanti Kacau Bisa Kacau Oke Lanjut Pemasangan Nanti Penyakitnya Apa Simak Terus Videonya Ini Bukan Penyakitnya Ini Biar Nggak Beresiko Gitu Aja Ini Kamprat Tensioner Ini Kalau Tapetnya Gosong Seperti Ini Itu Berarti Seal Clap Sudah Waktunya Ganti Efeknya Nanti Motor Bisa Ngasap Tipis Bisa Keluar Asap Oli Bisa Berkurang Ya Jadinya Nanti Ruang Bakar Juga Kotor Kemasukan Oli Kotor Yang Ini Bersih Nggak Parah Nggak Parah Sudah Dipasang Lanjut Setting Sim Suri Kerja Mas Ya Service Patas Service Patas Ini Jam Satu Oke Tinggal Setting Sim Setting Carbo Oke Selesai Setting Sim Sudah Selesai Setting Sim Sudah Dipasang Top Seperti Biasa Satria Paten Seperti Ini Tulisan T Ini X Ini Yang In Angka 2 Ke Angka 3 16 Mata Ini Tadi Sudah Disetting Sim Sama Sudah Diganti Rantai Kamprat Dan Bantalan Kamprat Ini Jelah Club Sudah Disetting 18 25 Setting Sim Biar Cepat Pastikan Sim Sim Lengkap Sim Club Lengkap Punya Alat Kikir Juga Buat Gosok Sim Sim Biar Ketemu Presisi Oke Tinggal Pasang Oke Sudah Selesai Setting Sim Kamprat Juga Sudah Kenceng Sekarang Sampai Di Setting Karbu Karbunya Ini Kita Lepas Nanti Kita Cek Jarum Sama PJMJ Ini Selangnya Ini Harusnya Ada Filter Kalau Tidak Ada Takutnya Kotoran Kotoran Dari Tangki Langsung Masuk Ke Kalburator Ini Nanti Kita Kasih Filter Habis Filter Langsung Selang Tidak Usah Pakai Kran Vagum Soalnya Karbunya Sudah Pakai Tipe PE Kita Ganti Langsung Biar Tidak Telat Bensin RPM Atasnya Takutnya Nanti Suple Bensin Habis Di Mangkok Karbu Ini Karena Nunggu Di Hisap Baru Keluar Bensin Setting Sim Sudah Ganti Kamprat Sudah Oke Kita Bongkar Karbu Ganti Bokkan Bokkan Kalbur Set Abis Nunggu Semi selamat menikmati 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 selamat menikmati